Hai jadi saudara kita minta ketetapan iman Islam wong Al-Qur'an bilang wala tamutunna illa wa antum ini dia yang dicari ya muqalli balqulum sabitqal bi-aladini tuh begitu jangan tinggal tuh kalau sholat sengibut apapun sholatnya Allahumma inni audubika minadabil qabri Hai doa minada binari wa minfitnatil mahya wal mamad wa minfitnatil masih hid Dajjal wa minal magromi wal ma'asami ya muqalli balqulum sabitqal bi-aladini jangan tinggalin habis ini baru dah Assalamualaikum paling enggak begitu Alhamdulillahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faqad qala li imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi-barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaykhihi wa lima syaykhina amin Doa Sesudah tasyahud akhir dan salawat Pada tasyahud akhir Yang mana doanya ada bimbingan langsung daripada nabi yuna muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu lebih tinggi dibanding doa yang ngarang-narang sendiri Dibanding doa yang kita karangan kita sendiri Masih lebih tinggi doa yang nabi baca sesudah beres tasahud akhir Itu lebih tinggi Kenapa? Sebab nabi Lebih tahu jalan-jalan tikus menuju langit Sebab nabi Lebih tahu kebutuhan kita sebagai umatnya Yang paling urgent untuk kita minta kepada Allah Di saat komunikasi kita dengan Allah Dalam keadaan yang terindah Yaitu waktu sholat Waktu sholat Ini doa macam-macam Diajarkan Doa-doa sama nabi Itu bagus Doanya Saya kagak bisa doa-doa yang gak kayak begitu Saya misalnya doanya Doa sapu jagad Udah sapu jagad Gak apa-apa Apa sapu jagad tuh? Oh iya gak apa-apa Gak apa-apa benar Doanya Robba Natina bol Boleh Bahkan disunatkan Sheikh Nawawi al-Bentani Ajarkan Mengikuti daripada beliau Punya guru Jadi Sheikh Nawawi punya guru Namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan punya guru Namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Dan Sayyid Nabi ajarin Habis salam Habis salam Habis tasaw dahir Udah dosa pu jagad aja Rabbana Atina fid dunia Wa fila khirati Wa kina Matabinerda Salam Boleh Diajari Dia Udah yang bisa aja Gak apa-apa Saya mengeri Takut karena Corona Doang ini Ningkat masalahnya Ya amanal khuifin Amin namiman Silahkan Baca Kan doa banyak 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 Tapi Yang paling tingginya Doa Yang diajarkan langsung Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mana doanya Banyak Banyak Lebih daripada Empat Macam Doa Yang dibaca Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sesudah tasudahir Dari Sederetan Doa-doa Yang dibimbing Langsung Oleh Nabi Yang Tertingginya Yang tertingginya Doa Yang ada Di dalam Hadis Muslim Imam Muslim Meriwayat Doa Doanya begini Allahumma Ini Auzubika Min Azaabil Qabri Wa Min Azaabil Nari Wa Min Fitnatil Mahya Wal Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masih Hid Dajjal Ini Doa Yang Paling Tingginya Doa Jangan 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 Ditinggal Setiap Solat Allahumma Ini Amudzubika Allahumma Ini Amudzubika Min Azaabil Qabri Wa Min Azaabil Nari Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masih Hid Dajjal Ini Doa Jangan Ditinggal Baik Pada Solat Wajib Maupun Pada Solat Sunnah Jangan Ditinggalkan Doa Itu Jangan Diting Jangan Ditinggal Kenapa Jangan Ditinggal Begini Imam Ahmad Bin Hanbal Sebagai Pembangun Madhab Hanbali Mewajibkan Doa Ini Dalam Madhab Hanbali Orang Solat Kudu Baca Allahumma Ini Auzubika Min Azabil Qabri Wa Min Azabil Nari Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masih Hid Dajjal Kata Imam Ahmad Kalau Tidak Baca Ini Solat Tidak Sah Dalam Madhab Hanbali Maka Kata Fatul Mu'in Waqad Au Jabahu Ba'dun Ulama Ada Sebagian Ulama Menghukumi Wajib Baca Doa Tadi Artinya Orang Solat Tidak Baca Doa Itu Solat Tidak Sah Dan Banyak Daripada Madhab Tabiin Anaknya Ditanya Ente Solat Baca Doa Ini Tidak Aduh Ya Kaga Sejak Kapan Ulang Semua Solat Ulang Maka Anaknya Itu Yang Umur 25 Mengurang Solat 10 Tahun Dari Umur 15 Suruh Diulang Itu Tadi Berarti Dia Menghukumi Wajib Sama Dengan Belum Solat Itu Doa Itu Minta Perlindungan Dari Lima Lima Ini Mintain Jangan Kaga Yang Pertama Minta Allah Jangan Ampe Ngalamin Siksa Kubur Jadi Ujian Di Dunia Itu Ringan Di Fitnah Orang Di Apa Di Apa Ringan Kita Banyak Cobaan Banjir Apa Ring Tapi Kalau Udah Ngalamin Azab Kubur Dasyat Siapa Yang Mau Nolong Kita Dikubur Kalau Di Dunia Kita Kebanjiran Ya Adalah Teman Kita Yang Bantuin Ngasih Nasi Bungkus Ngasih Apa Indomie Yang Kadang Kalau Nggak Kebagi Gerutu Ini Bagaimana Sini RT Ini Aginya Nggak Bener Banget Jadi Kayaknya Girang Banget Kalau Dikasih Banjir Tandanya Marah Marah Bantuan Kan Berarti Minta Pantes Dikirimin Mulu Uang Minta Emang Ada Yang Kayak Begitu Oh Ada Oh Kali Ya Jadi Sudara Minta Jangan Ampe Dikubur Disiksa Disiksa Jadi Orang Di Makam Itu Enggak Sama Begitu Mau Dia Kata Blok A Mau Blok Z Itu Tergantung Kehidupan Jadi Di Kubur Itu Pertama Kali Orang Kalau Dia Tidak To'at Amo Allah Namanya Dapat Dommatul Qadri Gencetan Kubur Jadi Dikubur Kalau Digencetan Oleh Kubur Bukan Dari Samping Kesamping Ini kan Mayit Palanya Situ Kan Kibratnya Sono Ya kan Nah Kalau Kalau Dari Samping Begitu Berarti Masih Mending Kita Jadi Wayang Gepeng Gepeng Masih Masih Mending Walaupun Kita Gepeng Mending Kagak Ada Model Begitu Gak Ada Yang Ada Dikubur Dari Palak Ke Kaki Semua Orang Biar Kita Tahu Semua Orang Dikubur Begitu Pala Maka Kaki Ini Pala Ini Kaki Itu Dikubur Maka Doa Itu Dalam Solat Mait Wajah Fil Ardo Anjambai Renggangin Ya Allah Bumi Dari Dua Lambung Ini Mait Wajah Fil Ardo Anjambai Mait Nyalaki Renggangin Ini Bumi Dari Mait Ini Renggang Jangan Digencet Jangan Semua Bayangin Mendingan Mikirin Kayak Begitu Nggak usah Mikirin Level Level Puyang Begitu Jadi Pusing Udah level Berapa Sekarang Begitu Udah 3,7 Kalau Sampai 4,0 Istimewa IPK Corona Aja Pakai IPK Ini 3,7 Udah Dikit Lagi Istimewa Kalau Udah 3 Di atas Itu Udah Baik Sangat Baik Begitu Coba Sudara Jadi Kita Minta Jangan Sampai Dikubur Disiksa Macem Macem Dikubur Ada Yang Digigitin Anjing Tiap Hari Macem Macem Kalau Kita Mau Dongengin Bisa Dilihat Dalam Berbagai Kitab Kita Baza Wajir Banyak Dituliskan Itu Jadi Minta Jangan Ampe Ngalamin Dikubur Disiksa Berat Berat Kalau Di dunia Sudara Kita Sakit Ada Yang Nengok Kita Pegel Ada Yang Mijit Kita Gelap Ada Yang Nyalain Lampu Kita Lapar Ada Yang Ambilin Makan Kita Haus Ada Yang Ambilin Minum Dunia Lalu Kalau Kita Dikubur Kalau Kita Haus Siapa Yang Mau Ngasih Minum Kalau Kita Lapar Siapa Yang Mau Ngasih Makan Kalau Kedinginan Siapa Yang Mau Nyelimutin Kita Kedinginan Itu Semuanya Maka Minta Begitu Kuburan Kecil Panas Ngap Begitu Gelap Lampu Nggak Ada Ngap AC Nggak Ada AC Nggak Ada Maka Kita Harus Buat Dari Sekarang Itu AC Itu Lampu Apa Lampunya Baca Quran Barang Seain Setiap Hari Saban Hari Baca Seain Itu Namanya Bikin Lampu Biar Kuburannya Terang Bikinnya Sekarang Sekarang Bikinnya Jadi Baca Quran Enggak Kuat Seain Seayat Tiap Hari Satu Ayat A'udzubillahim Asyadhan Bismillahirrahmanirrahim Alif Alamin Sadaqul Nadi Nggak Bapa Cuman Tamatnya Lama Ini 6666 Hari Kalau Sehayat Jadilah Sudara Sain Kalau Bisa Kurang Mojangan Kalau Lagi Semangat Lebih Jadi Sejus Tapi Kurang Mojang Ini Hari Ini Sain Besok Semangat Sejus Hari Ketiga Peraja Kan Udah Punya Saldo Jangan Udah Kayak Dagang Aja Pake Saldo Kan Udah Lebih Berainain Jangan Enggak Usah Sejus Kalau Bakalan Nyaldo Saldo Enggak Usah Tiap Hari Aja Dari 24 Jam Itu Yang Kita Punya Di Jam Berapa Yang Kita Mau Alokasikan Untuk Baca Quran Terserah Begitu Terserah Kita Habis Subuh Bagus Terserah Begitu Terserah Begitu Ada Yang Habis Subuh Kayak Bunda Kita Ada Juga Yang Maghrib Karena Dia Yang Paling Enak Habis Ngelihat Laci Dagangan Baru Semangat Kalau Untung Kata Dia Begitu Makanya Dia Baca Quran Biar Besok Dikasih Untung Lagi Ada Yang Sore Pokoknya Tiap Orang Kagak Sama Mana Yang Paling Luasnya Waktu Senggang Dia Yang Dia Mau Komitmen Ama Allah Benar-benar Bikin Lampu Di Kuburan Baca Quran Wah Wah Saya Ini Kagak Bisa Baca Quran Kagak Bisa Mak Lom Muda Tua Bagaimana Baca Kulhu Aja InsyaAllah Sebodoh-bodohnya Muslim Kalau Kulhu Mabis Baca Kulhu Kulhu Aja Begitu Kulhu Syukur Syukur Tiap Hari Kalau Mampunya Itu Doang Kulhu Doang Dapat 500 Sehari Semalang Terus Jangan Ampe Putus Ampe Mat Itu Juga Bikin Lampu Habis Kita Nggak Bisa Baca Quran Jangan Dibikin Susah Begitu Jangan Dibikin Susah Itu Begitu Jangan Itu Penting Sudah Supaya Apa Bikin Lampu Karena Gelap Bagaimana Kita Bayangin Di Dunia Mana Air Naik Lampu Mati Kan Bisa Terjadi Kayak Begitu Kalau Di Marta Bisa Oh Bisa Sering Oh Banjir Mati Lampu Begitu Stres Nggak Tuh Nah Bagaimana Kita Dikubur Stres Karena Gelap Kayak Begitu Gelap Ini Yang Kita Pikir Mikir Mikir Begitu Tuh Mikir Lebih Enak Dalam Medo Jangan Itu Maya Allah Udah Hari Gini Masih Domongin Ini Paya Panitia Sekarang Masa Gue Dibagi Sekian Emang Juga Emang Dasar Ini Panitia Sentimen Nama Nama Gue Begitu Hari Gini Masih Ngomong Ini Itu Yang Enggak Begitu Bisanya Nyelak Mulu Begitu Bantuin Kakak Begitu Emang Ada Kayak Begitu Enggak Ada Oh Ya Baik Begitu Doa Caranya Minta Jangan Ampe Dikubur Disiksa Dengan Gelap Bahaya Bagaimana Biar Enggang Ngap Ada Asiknya Itulah Sodako Kata Nabi Inna Sodako Talatut Fi'u Haral Kubur Sesungguhnya Sodako Yang Kau Berikan Itu Dapat Memadamkan Panasnya Kubur Ngap Api Dikubur Itu Begitu Supaya Enggang Bikin AC Bikin AC Sodako Begitu Itu Yang Ngisi Ngisi Kotak Kamar Kalau Ngaji Itu Itu Bikin AC Nyesel Nanti Dikuburnya Nangis Yang Tukang Sodako Nggak Ada Yang Tukang Sodako Di Kuburnya Nggak Nangis Nggak Ada Semuanya Nangis Jadi Waktu Dia Ngisi Kota Kamal 2000 2000 2000 Di Dikubur Itu Dapat Ya Allah 2000 Haja Ademnya Nyes kayak begini coba saya 5 ribu waktu itu cuman udah kelewat udah kelewat yang sodako 5 ribu nyesel ya Allah 5 ribu aja udah kayak setengah PK coba kalau 10 ribu terus enggak ada yang gak nyesel baru dikubur baru mau mati diunjukin ganjaran sedekah tuh enggak ada yang orang gak stres ini ngomongin baru mau mati tadi nanti bakal ada min fitatil mahya wal mamat begitu lihat bagaimana Al-Quran sampaikan lawla akhartani ila ajalin karim coba Tuhan kasih saya kesempatan sejam lagi dah jangan dicabut nyawa saya jangan sejam lagi dah beri kesempatan hidup sejam lagi enggak bisa tengah jam enggak bisa semenit aja emang mau saya pengen sedekah bukan pengen sholat bukan pengen puasa fa'asun tak wa'aku minas sholai saya pengen sedekah itu belum mati apa yang dikubur orang tukar dan orang sampai di akhirat hidup di bawah naungan sedekah dia apakah yang kita bisa sedekah semampu kita jangan enggak begitu jangan enggak saya itu melatih teman majlis itu dengan bahasanya gigi 2000 buat apa-apa pakai dasar yang mending sedekah enggak kuat 2000 1000 perak tiap hari enggak kuat 1100 perak tiap hari taruh di apa itu namanya celengan tapi jangan buat yatim ini celengan kotak yatim jangan sempit jadi jangan mempersempit rahmat Allah yang begitu luas kotak sodak jangan kotak yatim kenapa kalau sodara ini kotak dikasih nama kotak yatim tetangga udah dapet nih duit biar gampang dah 5 juta dari yang 100 perak 500 perak ada tetangga mau lahiran enggak punya duit enggak bisa kita kasih emang peruntukan kita untuk yatim coba kalau kita kotak sodako bis jangan mempersempit yang lu luas begitu kalau kotak sodako buat yatim silahkan bukan yatim silahkan enak begitu bebas bukan kami melarang sodako yatim bukan bukan itu tujuan tapi jangan mempersempit yang luas jadi sodara enak mau bantu siapa silahkan begitu 100 perak buat apa biar kita punya nilai dikubur itu enak dikuburnya akan pada mengapnya terhilang jadi AC jadi AC jadi lampu itu sama 2000 ya Allah 2000 aja kayak pentol korek coba kalau 5000 ini kayak petromak jadi nyesel nanti dikubur nyesel gitu apalagi waktu di dunia kalau ketemu jumat ada kotak kamar nyengir aja begitu ditanya oleh temennya kenapa anda senyum kata paustad senyum itu bernilai sedekah lah mana penuh kotak kamar kalau dinyengirin terus nyengir aja lihat kotak kamar ya aduh ini gak bisa nyesel nanti dikubur nyesel itu nabi nih mohon maaf biar kita tahu itu udah pasti masuk surga nabi itu dijamin masuk tapi minta ama Allah ya rab gak pernah tinggal seumur umur kalau sholat jangan sampai dikubur disiksa nabi begitulah kita umatnya yang masuk surga juga belum tentu hanya baru kepengen bener gak kudunya kita jangan tinggal makanya imam ahmad wajib orang nabi aja gak pernah tinggal yang udah pasti masuk surga gak pernah tinggal baca dua yang diminta menabi wa min azab bin nar dan daripada azab neraka udah berat paling ringannya azab di neraka itu dikasih minuman mereknya hamim gitu hamim itu minuman di neraka mereknya hamim itu paling ringan apa tuh hamim darah campur nanah yang mendidih yang kalau diminum itu ucusnya copot keluar dari dubur orang itu paling ringannya isi perutnya keluar semua lewat dubur paling ringan maka nabi minta dua jangan sampai ngalamin di adab di neraka kubur kan udah tadi tuh nerak neraka tiga ini doa ini wamin fitnatil mahya dan daripada malapetaka kehidupan hidup ini banyak malapetakanya jangan ngalamin malapetaka kehidupan ini banyak cobaan cobaan kehidupan ada yang dicoba oleh bininya ada yang mendapatkan malapetaka oleh anaknya bandanya banyak anaknya kena narkoba habis bener gak habis habis itu namanya fitnatil mahya ada yang dicoba sama bininya bininya nyanyi mulu iya ya Allah masih enakan lagu keroncong didengarnya bininya kaleng rombeng kata ibu kita itu begitu sampai dia dijadikan bentuk foto bininya di handphonenya di dp bagaimana foto profil dia bininya mulu kata temennya ini sayang sama bini luar biasa amalan dari mana kata dia bukan sayang luar biasa tapi ini adalah amalan saya bagaimana kalau saya diomilin sama bos saya langsung lihat ini enggak separah ini masih ringan ini yang berarti adik macam-macam ada yang diujian aku uji teman ada uji tetangga tetangga ada yang dituji sama teman sama pengurus sama-sama ngurus musola ngurus masjid adik bikin pegelanya adik macam-macam namanya fitnatil mahaya fitnah kehidupan jadi sehingga jiwanya dikasih tidak labil kuat begitu sebab jiwa orang macam-macam tergantung daripada unsur dari mana dia berasal manusia dari tanah ada orang labil mungkin asalnya dari tanah urugah makanya dia pelin-pelan tanah urugah ada orang bikinnya bikin puyeng sama kita itu mungkin dari tanah sengketa asalnya karena reseh mulu iya reseh maka fitnatil mahaya empat wal mama fitnah kematian itu sakarat itu berat dibacok 300 kali kata nabi masih ringan dibanding daripada fitnah kematian begitu berat nabi disampaikan matian hidup 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 urat kita ditarikin pakai tang kayak begitu nyawa dicabut nabi itu minta dan minta kepada Allah jangan jangan sampai ngalamin dajjal itu nabi itulah doa yang tadi Allahumma ini audubika min adabil qabri wa min adab nari wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil masyid dajjal ini jangan ditinggal dari sederetan doa doa nabi yang paling tinggi ketika solat ini maka ada ulama mewajibkan membaca doa ini karena nabinya bilang begini kepada Abu Hurairah yang meriwetkan hadis ini kata nabi idha farog ahadukum minat tashahudil akhiri fal yata'awad billahi min arba bila anda udah beres membaca tashahud akhir salah seorang kamu udah rampung tasahudnya maka hendaklah ini perintah nabi minta perlindungan dari apa dari azab kubur azab neraka cobaan 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 kehidupan cobaan kematian dan daripada fitnah dajjal fitnah dajjal dajjal ini ada dua ada dajjal fisik itulah tanda kiamat kuburah ada dajjal maknawi metafisik karakter dajjal itu bermata satu begitu artinya otaknya duit mulu gak ingat sama ibadah duit aja ini namanya karakter karakter dajjal namanya iya gak ingat ibadah gak ingat begitu itu namanya masih hidajjal begitu secara karakter itu doa wayukrohu tarkuhu dan dimakruhkan meninggalkan doa tersebut artinya sangat dibenci oleh agama ada orang sholat gak baca doa itu sholat apa aja jangan ditinggal ada di luar ini nabi ajarin doa ini penting buat kita sebelum saya teruskan materi yang ada biar satu-satu kita lebih mengerti bacaan ini jadi habis masih hidajjal ibu tambah dua lagi dua lagi tambah Allahumma ini a'udzubika minal maghrumi wal ma'sami ini ada tapi nanti di ujung saya gak keburu ini mengurai atu-atu mumpung kesempatan biar enak jadi habis masih hidajjal ditambahin waminal maghrumi wal ma'sami begitu habis fitnatil masih hidajjal tambahin waminal maghrumi wal ma'sami ma'sami jadi maghrumi mim ghaid ro mim ma'sami mim hamzah alif diri pakai hamzah fa fa amamin maghrumi wal ma'sami maghrumi itu punya utang mim ghaid mag 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 r o m iya iya udah begitu aja tulis aja kayak gitu nanti nanti bacanya benar m a g ro o m iya iya min maghrumi maghrumi maksami maksami m iya m a a kasih koma atas iya iya pakai s aja jangan gemuk tesi saya s a m iya maksami dah maksami iya iya baik maghrumi itu punya utang maghrumi itu punya maksami itu ngerjain dosa jadi nabi itu setiap sholat minta Allah diantaranya nih jangan sampai kita orang punya utang kenapa kenapa karena ini yang bikin stres jujur corona mau level berapa aja enggak bikin puyeng yang bikin puyeng cicilan makanya nabi doa wamin al-maghrumi wal-ma'sami begitu kadang kita bohong kalau udah kita menumpuk hutang tubuh bohong poh kapan mau bayar seminggu lagi anak ini ngomongnya mau ngirimin jadi TKI iya baik udah seminggu entar aja entar begitu jadi akhirnya kebohongan demi kebohongan ditutup tutupi kalau dasarnya bohong keatasannya bohong semua begitu jadi kayak begitu nabi minta jadi materinya belum tapi saya potong sedikit karena waktunya gak keburu saya harus nanti semuanya jadi nanti biar setiap doa kenapa minta apa maksud saya biar kita paham jadi nanti bapak ibu nutup sholatnya jadi inna kahamidum majid Allahumma inni audubika min adabil qabri wamin adabin nari wamin fitnatil mahyya wal mamati wamin fitnatil masyikid dajjal wamin al magromi wal ma'asami magromi wal ma'asami itu jangan tinggal biar kalaulah bapak dan ibu punya hutang Allah bakal beresin hutang itu sampai akar akarnya begitu baca itu doa itu begitu habis sholat beneran baca insyaallah diberikan solusi terbaik solusi terbaik jangan tinggal wamin al magromi wal ma'asami nabi itu minta kenapa lagi nanti abdi ulas habis ngaji nanya temennya yang ini biar saya ingat munter disitu lagi kan jadi biar dapat banyak begitu nanti habis ngaji jangan pulang dulu saya ajak beli sayur tulisin doa tadi tulisin kayaknya mau kalau dia ajak beli ke pasar Martha dulu begitu nah iya makan baso begitu begitu jangan tinggal jangan tinggal saya potong satu lagi tapi gak tertulis ini tapi bakal kita bedah ya muqolibal kulub sabit kolbi ala dinik dah tuh selesai apa sih ya muqolibal kulub ya muqolibal kulub sabit kolbi ala dinik biar kita ngerti sebelum materinya kita bedah karena gak keburu saya ini bedahnya saya potong dulu biar diamalin dulu ya muqolibal kulub sabit kolbi ala dinik biar gampang Tuhan matiin saya jadi muslim tuh begitu biar gampang aja tuh terjemah bebasnya tuh Tuhan matiin saya sebagai muslim wahai wahai Tuhan yang membolak balikan hati manusia mantapkan saya di atas agamamu kokohin saya memegang Islam begitu biar gampang matiin saya jadi muslim itu nabi tutup tutup karena mau titel kita apa aja gak ada faedahnya kenapa Pak Habibie hebat itu Pak Habibie itu ditanya kan dia menristek jadi wapres jadi presiden bisa bikin kapal macam-macam itu waktu ditanya apa yang anda minta saya cuman satu yang saya rindukan itu gelaran saya muslim saya itu aja dambaan hidup saya kalau saya ini dapat gelar muslim udah bahagia banget mengertinya mengerti jabatan orang profesor doktor insinyur dunia dikubur gak bakal ditanya anda itu gelar akademiknya apa enggak bisa apa di dunia bisa bikin kapal apa tidak kagak ditanya kata Habibie begitu anda jadi apa wapres menteri presiden kagak ditanya tapi anda bakal ditanya siapa sudaramu muslim berarti kita kuduk muslim itu gelaran tertinggi dari mana bisa ngomong begitu hidup Habibie rahimah Allah rahmat Allah ya ya mukallib al-kulul sabit kalbi al-dini penting ini ada orang waktu mati imannya keluar dari kecil muslim waktu mati kagak bawa iman banyak nabi itu bimbing kita ini minta yang gede-gede persoalan persoalan berat kalau rejek kima kecil yang kadang kita puyang indoh kecil lah orang kafir jadi bahagia sama Allah benar enggak minta juga kagak nyembahnya salah dibagi berarti kecil itu yang menurut kita besar kecil kalau yang gede ini diminta itu ngikut yang kecil yang gede gede minta jangan diadab dikubur minta jangan diadab di neraka minta dijaga dilindungi jangan sampai kena cobaan hidup cobaan mati kena dajjal minta jangan dapat punya hutang jangan sampai melakukan dosa minta akhir hayatnya muslim 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 maka ada orang umurnya udah 80 udah pakai tongkat kristen mau masuk islam amat temen kita gak dikasih gak usah amat temen kita udah 80 gak tongkat masuk islam kata kita ya kayak gini gak usah emang apa enak banget ya kecilnya pengal mati surga lah gue nyari dari kecil kata dia pakai sholat pakai puasa pakai ngaji ngantung ngantung kunung ngaji belum tentu gue dia udah surga enak di dia dipikir yang megang islam dia begitu gak usah kata dia enak dia udah tua enak gue nyari dari kecil surga dia kagak itu surga enak gak usah kata tak jangan begitu begitu jadi saudara kita minta ketetapan iman islam wong al-quran bilang wala tamutunna illa wa'antum ini dia yang dicari ya muqalli balqulub sabit qalbi al-ad-dini itu begitu jangan tinggal kalau solat sengebut apapun solatnya allahumma inni audhubika min adhabil qabri wa min adhabil nari wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil masyid dajal wa min al-maghrumi wal ma'asami ya muqallibal qulub sabit qalbi al-ad-dini jangan tinggalin habis ini baru dah assalamualaikum paling gak begitu apakah segitu doang begitu apakah segitu doang nanti belum selesai yaudah segini aja nginget-inget maksaminya kelamaan waminhu waminhu ada waminhu iya baik itu ditandainya di waminhu halaman berapa itu 160 ntar kita ulas satu-satu biar faham doa-doa nabi silahkan kalau ada yang ditanya dari selesai selesai selesai